hai hai hey guys welcome back to lg minecraft so guys jadi gue disini pengen kita gak bakal main survival dulu ataupun main hardcore dulu gitu ya jadi disini gue pengen showcase semua tekstur pack dan shader pack yang gue pake di survival di hardcore gitu ya di hardcore series gue nah disini untuk yang pertama yang gue pake di survival series gue itu ada tiga ya guys ya nah yang pertama ada Fightful 16 eh Fightful 32x32 untuk minecraft 1.16 ya ini belum update tapi masih oke masih tetap gue pake sih terus disini juga ada canvas 256 kenapa gue pake canvas padahal gue udah pake Fightful atau kenapa gue pake Fightful yang cuma 32x32 sedangkan ada canvas yang 256 jadi gini guys ini nih antara canvas sama Fightful itu gue modif dikit ya gue gabungin gitu soalnya gue cuma ngambil dari canvas dari canvas ini gue cuma ngambil sebagian blok yang menurut gue tuh bagus gitu ya terus ya untuk sisanya ini gue lebih suka pakai pakai Fightful sih karena lebih lebih adem lagi tuh terus yang kedua yang ketiga itu ada shader guys ya shadernya itu dari enchanted highspe atau hyper shader gitu ya kalau kalian mau atur shadernya disini ada pengaturan ya ada pengaturan ada default ada smooth ada experimental nah disini kalian kalau misalnya ada pake yang default itu enggak ada apa-apanya guys enggak ada enggak ada lebihnya gitu cuma biasanya ada shader shader doang ada animasi-animasi kalau yang risk kalau yang smooth itu kita enggak dapet kayak gelombang-gelombang down gitu enggak dapet gelombang-gelombang air juga enggak dapet tapi nsky langit di nct itu berubah jadi terang gitu kayak kita pake night vision lah pokoknya terus eh untuk matahari di sunset sama-sama sunrise juga lebih-lebih indah ya lebih indah terus untuk yang experimental itu kita dapet unique sunbeam terus glow or glow or yang eh ya pokoknya kalau kita ketemu or itu orangnya itu nyala gitu bisa terus ada wet effect wet effect itu kayak efek-efek basah-basah gitu pas hujan terus reflection reflection itu kalau kita pas ada sunset gitu kita ngeliat ke dirt atau sand tanah itu ada refleksinya guys terus ini Galaxy and sky ini di langit di n sky bukan cuma kita kayak ngeliat pakai night vision ya tapi kita juga bakal ngeliat kayak Galaxy bimah sakti yang ada di atas di n gitu terus ada ground fog juga ground fog itu kayak kabut-kabut gitu pokoknya dalam tanah jadi itu dan untuk kalian yang mau pakai yang mau pakai yang mau pakai data ini itu kalau bisa sesuai urutin 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 sesuai yang gua urutin di bawah ini ada Fightful di bawah kanvas di tengah terus yang di atas itu shadernya guys ya soalnya kalau ntar kebalik misalnya kayak gini nah kayak gini itu bakal kayak ketimpa gitu guys nanti si kanvas ini nggak kebaca karena ditimpa sama Fightful gitu nah jadi untuk misalnya mau pakai itu usahain diurutin sesuai ini guys ya sesuai urutan yang gua kasih ini oke kalau gitu kita langsung aja ke worldnya let's go oke jadi gua udah ada di world survival gua ya ini map survival gua the LZ Adventure mungkin ada yang bingung kenapa gua disini ya kenapa gua disini di base bukannya di Ocean Monument karena kita lagi ngerjain project Ocean Monument ya dan gini teman-teman sebenarnya ini tuh bukan ini bukan map map asli dari map gua ini kalau kalian bisa lihat di sini ini map copyan ya copy of the LZ of the LZ nah jadi untuk shader atau tekstur pack kayak gini guys ya texture packnya itu 32x32 nah grassnya kayak gitu biasa aja daun-daunnya gerak ini efek dari shader terus lightingnya juga kayak gini menurut gua sih bagus ya ya menurut-menurut gua gatau menurut kalian gimana soalnya kan kita beda-beda gitu ya menurut kalian jelek menurut gua bagus gitu tapi menurut gua nih perfect banget sih ini shader dari udah lama gua pakenya lumayan lama juga mohon maaf nih kalau ngelag bukan dari shadernya ini dari worldnya guys ya ini dari worldnya emang kayak gini bukan masalah shadernya ngelag ini ini gua pakai HP RAM 2GB loh daun-daunnya goyang ya ini ini juga bersebutnya juga pakai daun itu udah rada-rada merah gitu gua edit-edit juga dikit biar beda ini daunnya juga dari Fightful ya daunnya dari Fightful daun bertanya ini jadi kayak gini untuk lightingnya kayak gini bentar yang gua suka itu dari shader ini bentar gua tunjukin ya tuh 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 kalau kita ngarah ke sana itu yang lainnya orang ya orange terus di atas itu ungu di atasnya ungu ini kalau sunset ya ini berlaku untuk sunset dan sunrise juga tuh idih gila nggak sunbeamnya itu loh wah parah emang dan satu lagi guys ini udah mah ini udah malam kan nah kalau kita tidur dan kita bangun di pagi hari-hari itu kayak subuh ya ada kabut-kabutnya gitu ada fog-fog nya lu lihat kita keluar dulu tuh lu lihat banyak kabutnya anju wah ini bener-bener kayak pagi gitu ya tuh tadi pas kita baru bangun itu kabut semua asli Oke kayaknya dia kayaknya nih untuk sedikit bocoran eh kenapa gua lama banget upload ocean monumentnya jadi gini guys ya bentar nah jadi ini nih alasan gua lama nggak upload ocean monument atau upload survival series ya ini ini masalahnya nih gua lagi ngeringin ini sendirian mohon maaf ini gua kreatif pak ini gua kreatif gara-gara ya mumpung map copy-an gitu kalau di map sendiri lah nggak mungkin nih untung-untung nih map copy-an nih kalau sendiri ya hilang serisnya hilang nggak ada lagi dah asipan udah mati asipannya ya ini mohon maaf banget kalau ngelag ya di sini sama ngelag kayak di base gua karena nah di sini partikel air itu banyak animasinya di akhir gitu loh ya you know ini lautan semua men jadi lu kebayang nggak animasinya kayak gimana Oke lanjut nah disini kenapa gua lama banget karena si wawan itu lagi ada ujian sekolah jadi dia belum bisa bantuin gua record gitu nah untuk ocean monumentnya itu rencana biasanya mau gua bikin pakai desainnya oktagonal kayak gini guys ya Nah jadi kayak gitu nanti ini si pasir-pasir ini sama yang ini juga itu bakal dihilangin dan dia didindingin sama desain oktagon kayak gini nah kayak gitu tapi pakai kaca guys ya pakai glass bukan pakai prismarine bricknya tadi Oke dan untuk pengerjaannya ya udah segini udah segini nih terus untuk dalamnya dalamnya kayak gini udah udah kelar udah jebol ini gua ngerjain di of court nih asli-asli gua ngerjain sampai begadang ya begadang tidur jam 6 pagi dari malam gak ketidur ya ngerjain ini doang nih wah parah sih emang ini belum selesai ini belum kelar nih baru dikerjain nih apalagi apa yang ngerjain sendiri gitu Oh ya by the way gua ngomong-ngomong udah udah dapet ya sponsnya cuma gua lupa waktu lupa screenshot sih cuma jangan-jangan dikira gua sponsnya ngambil di kreatif loh hehehe waktu gua dapet sponsor dari dari pintu ini pintu ini lurus kesana lurus ya lurus habis itu sampai ke sini Pak bentar Pak ya Nah sampai ujung sini mentok nih ada ruangan di atas itu responnya disini nih Waduh dicari kemarin enggak ada Oke kalau gitu untuk respect di survival series cuma ini doang gesek sama gua juga ngasih ngasih sedikit bocoran untuk kosnya monumennya kenapa belum upload kenapa jarang upload gitu ya karena itu kerjanya banyak banget dan gue ngerjain sendirian Oke kita lanjut ke video berikutnya next Oke jadi yang ini itu adalah emm respect yang gue pakai di hardcore series ya yang di hardcore series itu ada sama tiga juga ada stay true-stay true ini tekstur peggyz ya emang sebelumnya sebelumnya sebelum ini itu gua nggak pakai tekstur peg untuk di hardcore di hardcore series itu ya cuma ini sekarang kenapa gua kasih tahu ada stay true karena untuk hardcore kedepannya yang di seri hardcore 2 ya itu kayaknya bakal gua bakal pakai ini pakai tekstur peg stay true ini guys ya cuma ya biar enggak terlalu standar doang sih Oke habis itu ada ada hardcore mode nah ini ada dua guys pokoknya nanti cek aja di deskripsi itu ada semua link-linknya tinggal kalian download aja ya dari yang survival mode eh survival series sampai hardcore mode saat di atas ya dan disini nanti itu ada dua di hardcore ini ada dua guys ya ada hardcore mode se-resource pack ada hardcore mode biaya fear peg nah makanya di map gua yang hardcore itu itu enggak ada achievementnya mati gara-gara ya ini gua pakai biaya fear pack bukannya gua aktifin chat atau apa ya karena emang dia pakai biaya fear pack guys jadi emang nggak bisa gitu untuk yang hardcore ini itu ada dua nanti yang hardcore mode resource itu dimasukin ke global global apa ke respect terus yang hardcore mode yang biaya fear pack itu dimasukin ke biaya fear peggya nah gitu untuk day counter ini ada di sini juga ada counter di sini bisa dipilih juga ada di counter only eh apa sih ini mana lagi sih Oh ini ada day counter dan entity counter entity counter nih gua enggak tahu juga guys buat apa ya gua belum pernah nyoba karena ini experimental dan juga untuk hardcore ini tuh gua lupa lagi anjir-anjir untuk di hardcore ini karena hidupin experimental mode guys ya experimental gameplay biar ya biar fungsi itu berjalan gitu soalnya takutnya ada sistem yang enggak yang enggak bekerja gitu jadi harus diaktifin experimental game gameplaynya gitu ya biar fungsinya tuh berjalan dengan baik Oke kita lanjut ke worldnya let's go yes let's go lanjut ke hardcore nah jadi ini penampakannya ya penampakannya hardcore health bar kita tuh jadi hardcore bagi yang belum tahu dan di sini gua pakai tekstur pack stay true 1.16 guys ya kalian bisa lihat box shelfnya udah beda terus locknya juga beda tuh glassnya juga beda udah enggak ada garis tegas ya guys tegas udah enggak ada jadi kalau misalnya kaca ini disambungin disambung-sambungin gitu tuh kayak kayak kaca kok kayak connected glass gitu ya kayak kaca yang enggak ada enggak ada kayak nggak sambungan gitu ada gak sih kaca yang enggak sambungan Oh iya dan ini juga Hai Bella juga berubah dia lebih lebih ke coklat gitu ya lebih ke coklat dan untuk tanam-tanaman ini wortel carrot ya atasnya ada bunga-bunganya guys gue enggak tahu gimana ini maksudnya Oke pokoknya kayak gitu Nah untuk daun juga kalian bisa lihat deh kalau tadi di pakai tekstur pack di survival gua itu daun bersih warna merah kalau ini pakai stay true daun jadi di pinggir bisa coba kalian lihat udah kepon sakura anjir hahaha lumayan juga lumayan bagus ya menurut gua sih bagus ya menurut gua ya kalau bagus ya jangan lupa di like dan untuk pixelnya guys untuk stay true ini pixel masih 16x16 ya belum 32 soalnya kalian lihat masih 16x16 tuh karena gimana ya tekstur 16x16 itu enggak enggak bikin nge-lag guys asli gua di hardcore beda sama awal main di survival gua sih kalau di survival gua itu udah rada nge-lag soalnya kan dia pakai Facebook 32 gitu ya apalagi kalau kalian pakai pakai kanvas 256 itu secara-secara mentah gitu secara utuh gitu kan pakai apa pakai tekstur packnya ya kanvas 256 itu tanpa tanpa di modi modi maksudnya dari awal maka langsung pakai gitu ya jadi semua itu smooth semua tekstur pack itu 256x 256 itu kebayang nggak kalau lu pakai HP kayak gua enak ramai cuma dua waduh enggak tahu lagi mana ngelaknya ya sekali lagi ini bukan map asli dari hardcore gua ya kan bisa lihat ini copy juga copy of hardcore 2 nice jadi gua copy copy aja mapnya daripada ntar merusak hari-hari ya day counter ini ini sebagai bukti loh guys kenapa gua pasangnya day counter gua di sini di hardcore ini ya gua kayak gimana ya meskipun enggak ada achievement kayak enggak masalah gitu yang penting ada ada di counternya ini jadi kita bisa nunjukin bahwa emang gua nggak pernah main di of record gitu apalagi apalagi mau masuk nyiapin barang-barang kayak ini itu untuk nyediain ini itu untuk depannya biar kelihatan epic gitu ya enggak guys gimana Coba gua mengerjain semua itu sedangkan sini udah ada harinya gitu loh kalau kita main di of record ya kelihatan dong kita ngebolos seberapa hari itu ya pokoknya gitu aja guys untuk yang mau download tekstur packnya semuanya ada di deskripsi ya kalian cek aja disitu semua linknya tenang semua linknya via mediafire dan bukan download linknya apa ya dan juga semua link itu karena tinggal download aja enggak perlu masukin password ini itu enggak perlu ya enggak perlu pokoknya kalian enggak perlu nunggu video sampai habis buat nyari passwordnya enggak perlu pokoknya enggak perlu ya itu semua untuk kalian Oke Oke nice one untuk yang udah nonton tes watching buat yang suka jangan lupa di like buat yang enggak mau ketinggal video baru jangan lupa di subscribe jangan lupa juga follow Instagram gua et alzikraf gua Elzi pemimpin undur diri ini YouTube byeee Kopen kasih sudah menutup akal